Selamat pagi semua anak-anak ibu Selamat pagi ibu Bagaimana kabarnya pagi ini? Semibu terakhir Doa biasa Sehat Yes, yes, yes Keputangan Yang memimpin doa untuk pagi hari ini ke kelas apa? Prinses Silahkan maju Prinses Amin Amin Baik, kasih Prinses kembali Kita cek kehadiran kamu dulu ya Bertram Buala Saru ya Brian Gula Eunike Gula Teodore Hia Semua kita hari ini ya Terima kasih Itu kita pertahankan Tetaplah hadir setiap hari Kita menyanyikan salah satu lagu nasional Yang dipimpin oleh Sean Silahkan Sean Terima kasih Selamat pagi Bersambung negeri Tiga Tiga Bersambung negeri Kami berjanji Bersambung negeri Jiwa Raga Jiwa Raga Kami Jiwa Raga Ya, terima kasih Pada minggu yang lalu Atau pertemuan terakhir kita Kita telah membahas tentang Tentang apa? Ada yang masih ingat? Hemat energi Betul Dimana Kita harus Mem Biasakan Diri kita ini Untuk bisa Selalu menghemat Energi Dimana Ada itu Berapa contoh energi Ada yang masih ingat? Ada Yuk Bagus Rian dulu terutama Yang pertama dulu si Rian Energi Mata Hari Energi Lestik Energi Air Ya Jadi Untuk hari ini Kita sudah masuk ke Tema Tiga Ada tujuan Pembelajaran Nah Bolehkah Baca Terlihat Fares Tolong bacakan Fares Tujuan Pembelajarannya Besarkan Suara Fares Membaca Dengan Benar Dengan Menerima Video Pembelajaran Sesuah Mampu Melakukan Masalah Keseimbangan Lingkungan Dengan Sepat Terima 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 Tujuan Pembelajaran Untuk materi Kita Pada hari ini Dengan Nanti kita Telah Menyimak Video Dengan Nanti kita Telah Hati Gambar Kita Bisa Mengenal Apa saja Itu Masalah Keseimbangan Lingkungan Pertama Tama Kita Dulu Mengenal Itu Apa yang disebut Dengan Lingkungan Itu ada Pengertian Lingkungan Dimana Lingkungan Itu adalah Segala sesuatu Yang ada Di sekitar Manusia Yang Mempengaruhi Perkembangan Perkembangan Kehidupan Manusia Ada yang bisa Memberikan Contoh Ya Princess Penebangan 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 Pohon Perhatikan Perhatikan Gambar Di atas Inilah Contoh Contoh Perbuatan Manusia Yang Menimbulkan Masalah Terhadap Lingkungan Lembar Kerja Siswa Yang Ingin Kalian Lengkapi Apa nanti Pendapatmu Tentang Gambar Yang Tertat Pada LKPD Ini Dikerjakan Secara Individu Ya Masing-masing Sesuatu Mengerjakannya Kurang jelas Sudah Siap 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 Yang Membacakan Hasil Pekerjaannya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan video pembelajaran tadi, ini sudah lengkap ya. Kalau sudah jelas ini, untuk kegiatan kita selanjutnya, kita masuk mengenai bentang alam Indonesia. Namun sebelum itu, kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Silahkan nak, kursinya diangkat, jangan digeser-geser ya. Terima kasih. Angkat kursimu, lalu disini kegeser nanti. Ini kelompok A ya. Ada tiga bentang alam Indonesia yang bisa memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Apa saya ingin itu? Ini adalah yang pertama, pantai kita. Jadi, apa manfaat pantai itu bagi kesejahteraan manusia? Dan bagaimana itu ciri-cirinya atau karakteristik? Nah, lalu dengan nanti ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, berarti kita juga berkewajiban untuk tetap melestarikan pantai. Pantai harus jauh dari sampah. Ya. Bagaimana sudah dimengerti? Sudah. Baik, berikutnya kita masuk ke kegiatan kedua penyelesaian LKPD. Jadi, sebelum itu dulu, biar ada semangat kita mengerjakan LKPD, kita buat dulu tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, silahkan berdiri. Bergerakan tanganmu, bergerakan. Sudah? Kita melaksanakan tepuk semangat. Tepuk semangat! Semangat semangat! Bagus. Kita mulai sekali lagi, ya. Ya, kembali fresh. Tepuk semangat! Semangat semangat! Biar teman tangan! Oke. Terima kasih duduk kembali. Ini kelompok C, ya. Silahkan didiskusikan. Ini kelompok B. Nanti salah seorang membacakan di depan kelas, ya. Bagaimana? Sudah siap semua? Sudah. Kelompok mana yang sudah siap untuk membacakan di depan? Oh, kelompok A. Silahkan siapa perlakilan kelompoknya? Bisa dikerjakan sekarang. Segur! Sudah. Selamat. 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 Terima kasih Untuk hari ini Kita tadi telah belajar tentang Mulai dari masalah Kesehatan lingkungan Dengan kita memperhatikan gambar Hingga kita Ke berbagai Bentar alam yang terdapat Di Indonesia Jadi ibu percaya Dengan kita setelah melakukan kegiatan Menyelesaikan LKPD Dan juga Soal evaluasi Gua yakin untuk materi ini Semua anak ibu bisa Tahunya Jadi selama pembelajaran kita Saat ini Apa yang kamu rasakan Bagaimana perasaanmu Senang Senang Ini tanya kembali Apa upaya yang bisa kamu lakukan Untuk menjaga tadi Misalnya Biar masalah pencemaran Air tidak terjadi Coba Silahkan Besarkan saja suara Itu salah satunya Masih ada lagi yang lain Ya Termasuk itu salah satu yang penting Kita mengajak masyarakat Selain kita memberikan contoh yang baik Kita juga mengajak teman-teman yang lain Iya kan Kita membuat kesimpulan Nah Apa saja kesimpulan yang bisa kita tarik Menurut kamu apa Yang telah kita pelajari hari ini Bagaimana lingkungan terjadi Pada dua faktor itu Faktor alam dan faktor manusia Oke Bagus Terima kasih teman-teman Tersiletra Telah mempelajari bahwa Faktor yang mempengaruhi Adanya masalah Keseimbangan lingkungan itu Ada dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia Jadi Ibu berpesan Berpesan kepada kamu Untuk juga Menyampaikan kepada orang Untuk di rumah Bahwa lingkungan ini Sangat penting Iya kan Iya Jadi kita Boleh mempergunakan Apa sumber daya alam Yang tersedia di alam kita ini Tetapi Kita juga harus memperhatikan kembali Bagaimana Mulai tarikannya Kelajaran kita hari ini Sudah selesai Jadi sebelum kita pulang Kita Berdoa Datanglah kerajaanmu Jadilah kesedaran Ya Terima kasih Fares Telah memimpin doa Jadi demikian saja Untuk hari ini Dan Ibu mengucapkan terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Oke